Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Anindian Abel Kebesar Maja NIM 4111 419 017 dari kelas georuang hari rabu pukul 1 siang dan kali ini saya akan mengerjakan soal irisan nomor 5 yaitu buatlah video menentukan irisan dari suatu bangun ruang sembarang dengan menggunakan georgebra baiklah kita langsung saja buka georgebranya georgebra nah setelah terbuka georgebranya kita pindah dari mode atau perspektif grafik grafik menjadi ke 3d grafik untuk menentukan membuat bangun ruang yang akan kita buat kemudian saya lebih memilih untuk menghilangkan plane dan sumbunya dan lebih menggunakan grid atau ya ini dia seperti ini kemudian kali ini kita akan membuat irisan dari sebuah 5 segi 4 sembarang dan beraturan sembarang kemudian menggunakan metode metode irisan diagonal pertama-tama kita akan membuat sebuah bidang sebuah bidang segi 4 dengan titik sembarang kita ambil titik A disini kemudian B disini C disini dan D disini kita pindah D nya jadi disini kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan ke 4 titik ini menggunakan poligon tool bisa dilihat dari sini klik poligon tool kita hubungkan titik titik A B C D ya saya selanjutnya jagungkan titik A B C D W W nah yang dapat dilihat bahwa telah terbentuk sebuah segi 4 sembarang kemudian untuk membangun lima sedarinya kita membutuhkan alat atau fungsi dari GeoGebra yaitu extrude to piramid kita klik bangun datarnya ini kemudian kita tentukan tingginya kita anggap saja 6 kemudian dapat dilihat bahwa 5 segi 4 yang kita inginkan sudah terbentuk kemudian untuk memudahkan dalam melihat saya akan menghilangkan bidang yang sekiranya membuat sulit untuk memahami ya seperti ini kemudian kita ambil 3 titik sembarang anggap saja F G dan karena kita akan menggunakan metode irisan diagonal maka langkah selanjutnya kita akan membentuk irisan diagonal dari bidang alasnya ini yaitu bidang A, B, C, D kita dapat membuatnya dengan melalui fungsi segmen kita hubungkan titik A dengan titik C titik B dengan titik D dapat terlihat bahwa diagonal A, B dengan diagonal A, B dengan diagonal A, C dengan diagonal D berpotongan pada sebuah titik nah titik tersebut kita namai titik I kemudian langkah selanjutnya adalah menghubungkan puncak limas yaitu titik F dengan titik I menggunakan kita menggunakan segmen juga dapat terlihat bahwa F dan I sudah tersambung atau terhubung kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan titik G dengan titik H melalui garis F ini kita dapat membuatnya dengan segmen seperti ini dapat terlihat bahwa G dan H melalui G dan H terhubung melalui garis F kemudian kita lakukan yang sama dengan titik E ke garis F melalui garis F kita hubungkan menggunakan segmen seperti ini melalui titik yang sama yaitu tadi nah dapat kita lihat bahwa disini kita mendapatkan titik E G H J dan H nah untuk kemudian kita akan menghubungkan titik-titik E G J H menjadi sebuah bidang untuk itu kita memerlukan poligon kita hubungkan E G J dan H untuk menjadi sebuah bidang dan dapat terlihat bahwa E G J H ini merupakan irisan dari bidang F ABCD yang telah kita buat sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi barakat berikutnya